Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semangat menjalani hidup dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ninja Assassin yang dirilis tahun 2009 Film ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang sejak kecil telah diasuh oleh sebuah klan ninja Tapi siapa sangka ternyata ia dididik untuk menjadi mesin pembunuh yang sangat ditakuti Daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya Di awal film, kita akan berkenalan dengan pimpinan geng Yakuza di Osaka yang sedang menato punggungnya Dia tampak sedang mengeluh karena merasa kesakitan saat ditato Tukang tato yang sudah tua itu pun mengatakan kalau orang itu tak layak hidup sebagai Yakuza Karena menahan sakit seperti itu saja tidak bisa Tentu saja orang ini pun sangat marah Tapi obrolan mereka terpotong saat salah satu anak buahnya membawa surat yang berisi pasir hitam Tukang tato yang mengetahui itu langsung ketakutan dan memberi tahu bahwa sebentar lagi bahaya akan datang Mereka semua pun mentertawakannya Apalagi saat tukang tato itu bercerita bahwa dulu juga ada yang menerima amplop berisi pasir hitam Lalu tak lama kemudian muncul sesosok dari balik bayangan yang membuat semua orang tewas Ia lalu menunjukkan bekas luka di dadanya Yang juga terdapat tato ninja untuk pengingat akan kejadian mengerikan itu Para Yakuza pun semakin tertawa Karena mana mungkin ada ninja di era modern seperti saat ini Tapi tiba-tiba Terima kasih telah menonton! Kita lalu akan diajak ke Berlin di markas Europol Terlihat seorang agen penyelidik bernama Mika Korety sedang menemui atasannya Yang bernama Slot untuk memberikan hasil penyelidikan pembunuhan misterius yang beberapa bulan terakhir sering terjadi Mereka menduga bahwa ini adalah masalah antar klan ninja dengan geng Yakuza Yang ada kaitannya dengan insiden tewasnya perdana menteri Rusia Mika mengatakan jika klan Ozunu itu nyata Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh Mas Low yang mendengarnya pun merasa tidak masuk akal dan ia belum bisa mempercayainya Sementara itu di tempat lain di penyewaan mesin laundry Terlihat mas-mas sedang mencuci pakaian Di samping mas-mas itu ada wanita yang meminta bantuan Dengan lembut mas-mas itu pun bertanya Kamu dari klan mana? Wanita itu pun kaget Dan ia pun Pemilik laundry yang mendengar kegaduhan keluar untuk memeriksa Tapi tidak ada apa-apa Tapi kemudian ia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundrynya Yang tak disangkanya keluar darah dari dalam mesin itu Mika dan Mas Low sedang makan siang di pinggir jalan Mas Low berkata bahwa ia telah menyelidiki laporan Mike Tentang tewasnya Perdana Menteri Rusia Setelah ia gali informasi lebih dalam Ia menemukan laporan dari agen KGB berpangkat tinggi Yang bernama Alex Bahwa ada kemungkinan beberapa pembunuhan politik Dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih bernama Nine Clan Mika lalu bertanya bagaimana nasib Alex sekarang Mas Low pun menambahkan Kalau Alex dipecat dengan alasan gangguan mental Yang tentu saja membuat mereka ragu Dan meyakini ada sesuatu yang salah Kembali bersama mas-mas tadi Yang sedang memasuki apartemennya Ia bernama Raizo Dia adalah seorang ninja Bisa kita lihat dari berbagai senjata yang ada di rumahnya Raizo tiba-tiba teringat masa kecilnya Saat pimpinan klan Ozunu Yang bernama Lord Ozunu Sedang memperkenalkan dirinya Ozunu menyuruh para murid Untuk menguasai tubuh mereka Termasuk rasa sakit Lapar dan anggota tubuh Sampai ke darah-darahnya Ozunu lalu menyayat telapak tangannya dengan pisau Kemudian Dia menggenggam tangannya Sembari mengucapkan beberapa mantra ninja Dan saat dibuka Luka sayatan itu telah hilang Dan tangannya Sembuh dengan sendirinya Itulah kekuatan khusus dari klan Ozunu Siang harinya Terlihat Raizo berhasil melumpuhkan temannya Ozunu lalu mengatakan Kalau hidup adalah pertempuran Seperti Raizo Yang hanya anak jalanan Yang dibuang orang tuanya Kini bisa melumpuhkan temannya Sebagai calon ninja Saat melawan musuh Ninja harus tanpa keraguan Atau belas kasihan Dan tidak mengenal rasa takut Ia pun tak pernah berhenti berlatih Dan salah satunya Ia harus berjalan tanpa suara Jika lantai itu mengeluarkan suara Maka Ozunu akan memukul kaki Raizo kecil Hingga berdarah-darah Malam menjelang Terlihat Raizo tidak bisa tidur Karena kesakitan Untung saja Ada temannya bernama Kiriko Yang dengan suka rela mengobati luka-lukanya Luka itu pun masih membekas Hingga saat ini Sementara itu Mika sedang menemui Alex di rumahnya Tapi yang ada Hanya istrinya Istri Alex mengatakan Kalau laporan suaminya dulu Menimbulkan masalah di karirnya Sejak saat itu Sikap Alex pun jadi aneh Dia selalu ketakutan Hingga memasang kunci Di setiap celah rumahnya Dan memasang CCTV Bahkan sensor gerak di segala sisi Ia pun menambah lampu Karena tidak boleh ada bayangan Setelah itu Alex menemui istrinya Dan mengatakan Kalau Alex sangat mencintai istrinya Setelah itu Alex tewas saat mati lampu Dan istrinya Tak mau melanjutkan lagi ceritanya Ia lalu memberi Mika Berkas penelitian Yang dulu ditinggalkan oleh Alex Dan juga berbagai macam bukti Bahwa para ninja itu nyata Ia juga memberikan kaset rekaman CCTV Yang saat dicek Terlihat ada wajah Raizo Di apartemennya Raizo sedang berlatih Menggunakan pedang Dan kusa rigama Saat berlatih Ia kembali teringat Dengan masa lalunya Terlihat Raizo remaja Sedang bertarung Dengan teman sebayanya Awalnya Raizo Bisa mengendalikan pertarungan itu Tapi sialnya Lawannya bermain curang Sehingga Raizo jadi kalah Ozunu pun mendekati Raizo Dan mengatakan Bahwa apa yang dia rasakan Bukanlah rasa sakit yang sebenarnya Lalu Ozunu berkata Inilah rasa sakit yang sesungguhnya Sembari menekan bagian dalam perut Raizo Raizo pun berteriak kesakitan Bahkan hingga malamnya Rasa sakit itu tak kunjung menghilang Pagi harinya Ozunu pun mengecek kondisi Raizo Dan ternyata Ia sudah bisa mengatasi rasa sakitnya Padahal biasanya Perlu lebih dari dua hari Untuk mengatasi sakit itu Kembali pada Mika Yang sedang berada di kantornya Mika ditemui oleh Agen Franski Yang bertanya tentang Maslow Yang akhir-akhir ini Bertingkah aneh Ia berpikir Mungkin saja Beban kerja yang sangat berat Membuat Maslow menjadi stres Mika lalu menemui Maslow Dan ternyata Maslow juga ditemui oleh Agen Franski Dengan menanyakan hal yang sama Tapi objeknya adalah Mika Mika pun yakin Jika ada pihak yang mengawasi mereka Dan tak ingin mereka melanjutkan Penyelidikan tentang kasus Nine Clan ini Maslow mengingatkan Bahwa kasus ini Tidaklah main-main Karena banyak orang-orang penting dunia Yang terlibat Maslow lalu menyuruh Mika Untuk lebih berhati-hati Kembali pada Raizo Saat di perjalanan Raizo teringat Masa lalunya bersama Kiriko Terlihat Kiriko sedang memotong Tali bonsai Raizo yang melihatnya pun Mendekati Kiriko Dan memberitahu Kalau ia akan dihukum Karena tindakannya itu Kiriko pun beralasan Agar jantung pohon itu Bisa menjalar bebas Raizo menjawab Kalau pohon tidak punya jantung Sedangkan menurut Kiriko Semua makhluk hidup Mempunyai jantung Raizo yang bingung berkata Bahwa ia tidak punya jantung Kiriko lalu menempelkan Telinganya ke dada Raizo Sembari berkata Bahwa ia bisa mendengar Detak jantung Raizo Dan seperti ada yang merindukannya Karena Raizo tidak percaya Kiriko menyuruh Raizo Mendengarkan detak jantungnya Beberapa hari setelahnya Raizo ditutup matanya oleh Ozunu Ia dilatih untuk hidup Tanpa indera penglihatannya Selama lebih dari satu tahun Raizo pun juga belajar bertarung Hanya dengan indera pendengarannya Tentu saja di awal ia belum bisa Menyesuaikan diri Tapi lama kelamaan Malam menjelang Saat istirahat Raizo bisa mendengarkan Suara detak jantung Kiriko Yang berdetak sairama Dengan detak jantungnya Raizo pun sangat bangga Bisa merasakannya Hari berganti Saat Kiriko berhasil Mengalahkan lawannya Ozunu memerintahkannya Untuk menyayat lawannya Menggunakan pisau Namun Kiriko menolaknya Akibatnya Sebagai hukuman Ozunu pun melukai pipi Kiriko Malam harinya Raizo yang sangat khawatir Lalu menemui Kiriko Untuk memberinya minuman Hari berganti Saat hujan sangat deras Raizo melihat Kiriko Sudah tidak berada Di tempat tidurnya Ia lalu mengejar Kiriko Yang hendak kabur Meskipun Raizo telah Menghentikannya Tapi Kiriko Akhirnya tetap naik Ke atas tembok Karena ia yakin Diluar ia akan Menemui kehidupan Yang sebenarnya Sin berpindah Ke Raizo Yang sudah dewasa Terlihat dia Membawa foto Mika Dengan keterangan Alamat di belakangnya Sementara itu Maslow sedang Memperingatkan Mika Akan bahaya Yang mengintai mereka Karena sebelumnya Ia tak pernah Dicurigai Hingga seperti ini Demi keamanan Ia pun menyuruh Mika Untuk segera cuti Dan membekalinya Sebuah pistol Untuk berjaga-jaga Sesampainya di rumah Ternyata sedang ada Pemadaman listrik Di rumahnya Di dalam rumahnya Yang gelap itu Mika menemukan Amplop putih Yang berisikan Pasir hitam Dan tiba-tiba Salah satu ninja itu Akhirnya tersungkur Dan terdengar suara Yang mengatakan Karena akan ada Banyak lagi Yang datang Untuk menghabisi Mika Lalu orang itu muncul Dan ternyata Ia adalah Raizo Orang yang Mika lihat Di rekaman CCTV Di masa lalu Sialnya Kiriko yang kabur Malah tertangkap Takeshi Ia diikat di tiang Dalam markas mereka Ozunu pun Memerintahkan Takeshi Untuk mengeksekusi Kiriko Takeshi yang mengetahui Ada hubungan spesial Antara Raizo Dan Kiriko Tanpa basa-basi Ia pun Kembali ke masa kini Raizo memberitahu Kalau para ninja Sedang memburu Mereka menggunakan Aroma Tubuh Mika lalu menyadari Kalau Raizo Juga sedang diburu Oleh klan Ozunu Karena suatu hal Raizo pun bercerita Bahwa saat ia pertama kali Bertugas menjadi asasin Saat itu Ia ditugaskan Menghabisi Satu orang pria Dan sebagai buktinya Ia harus mengambil Arloji emas Di tangannya Saat menemui targetnya Di toilet Ia pun langsung beraksi Akhirnya Ia berhasil menyelesaikan misinya Dan langsung menyerahkan bukti itu Ke Ozunu Tapi ternyata Pembuktian sebagai asasin Tak cukup Itu saja Ia diminta Mengeksekusi Seorang wanita Anggota klan Yang mencoba Untuk kabur Seperti Kiriko dulu Raizo yang melihat itu pun Tiba-tiba Teringat pada Kiriko Yang membuat Emosinya Sangat memuncak Dan tak bisa Dikendalikan lagi Mika dan Raizo Masuk ke Oyo Yang telah mereka sewa Mereka lalu bersih-bersih badan Dan setelah itu Raizo membakar rokok Di dekat tubuh Mika Agar aroma tubuhnya Berganti Dan kembali Melanjutkan Perjalanan Setelah itu Mereka bertemu Dengan Maslow Namun Tiba-tiba Raizo yang merasakan Kejanggalan Memperingatkan Maslow Bahwa Akibat ulahnya Akan banyak Nyawa Berjatuhan Mika pun terlihat Bingung Dan tak lama Kemudian Muncul banyak sekali Tentara Untuk menangkap Raizo Maslow berusaha Menjelaskan pada Mika Bahwa ada pejabat Yang memerintahkannya Untuk menangkap Raizo Ia tak punya Pilihan lain Ia pun kemudian Memberi Mika Alat pelacak Sehingga Maslow Bisa selalu Melacak keberadaan Mika Jika sedang Dalam bahaya Mika lalu Mendekati Raizo Untuk memberinya Minum Raizo Memperingatkan Mika Bahwa para ninja Sudah tahu Lokasi mereka Saat ini Mika yang mendengar itu Langsung memperingatkan Mereka semua Tapi tak ada yang peduli Bahkan Meremehkannya Hingga tiba-tiba Terima kasih telah menonton! We don't have much time Little brother Untung saja, Mika berhasil kabur dari tempat itu Sementara itu, Raizo menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari gedung Lalu berlari di jalanan kota Berlin Tapi sialnya, mereka masih mengejar dan pertarungan pun berlanjut Untung saja ada Mika yang menolongnya Ia lalu berniat membawa Raizo ke rumah sakit Namun Raizo menolaknya sehingga mereka kembali ke Oyo Terlihat Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya Pagi menjelang dan terlihat para polisi menemukan Mika yang terduduk sendirian Setelah mengikutinya menggunakan pelacaknya Maslow Sementara itu, ternyata Raizo telah dibawa pergi oleh para ninja Tapi selama perjalanan itu, Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri Dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozunu Luka-lukanya menutup satu persatu Tak lama kemudian, ia sampai di markas klan Ozunu Dan langsung dibawa ke hadapan Ozunu Ozunu pun mengaku bahwa awalnya Dia mempersiapkan Raizo untuk menjadi penggantinya Namun akibat ulah Raizo Ozunu pun berniat mengeksekusi Raizo Malam menjelang dan Raizo siap untuk dieksekusi Ozunu yang kesal pada Raizo Lalu menekan perut Raizo sampai muntah darah Tapi dari situ, Takeshi menyadari Kalau Raizo membawa alat pelacak Dan tiba-tiba Dan tiba-tiba Takeshi yang telah mengeksekusi Kiriko Akhirnya tewas di tangan Raizo Kini musuh terakhirnya adalah Ozunu Gurunya sendiri yang sangat overpower Kini musuh terakhirnya adalah Ozunu Ker момент Tikkutowane Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ozunu akhirnya juga tewas di tangan Raizo. Kemudian, ia pun bergegas membopong Mika keluar dan berkata pada Maslow, jika Mika baik-baik saja, karena ia memiliki jantung yang spesial yang letaknya berada di sebelah kanan. Tidak seperti manusia pada umumnya. Hari berganti, terlihat Raizo berada di depan tembok yang dulu dinaiki oleh Kiriko. Ia pun lalu mengikuti jejak Kiriko. Di atas tembok itu, Raizo bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Dia merasa sangat bebas, seperti yang disampaikan Kiriko dahulu. Dan, film pun selesai. Bagaimana menurut kalian film ini? Dari sini, kita bisa belajar bahwa dibalik tembok besar yang selalu menutupi, dibalik masalah besar yang harus kita hadapi, pasti ada sesuatu indah yang menanti. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman kalian yang satu klan ninja dengan kalian. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.